Intro Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membukakan hati kita untuk disirami oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak Surgawi kami bersyukur pada pagi hari ini buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Biarlah pada hari ini juga kami terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah pada hari ini juga kami terus merasakan sukacita dari Tuhan, yaitu lewat penyertaan Tuhan di sepanjang satu hari ini. Firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kami untuk memberangkatkan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami di sepanjang satu hari ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, yaitu terambil dari kitab Masmur 150 ayat 6. Demikianlah dikatakan di sana. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, memuji Tuhan adalah bahagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan setiap umat manusia. Itulah sebabnya dalam Masmur ini diungkapkan, Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sepanjang kehidupan kita, kita haruslah memuliakan Tuhan. Memuji keagungan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Di mana kehidupan yang kita jalani ini adalah seperti mengikuti sebuah irama lagu. Ada saatnya terdengar suara yang datar. Terkadang lambat laun semakin tinggi. Dan terkadang semakin rendah. Terkadang lagi ada hentakan yang keras. Dan ada pula yang tiba-tiba lemah lembut. Semuanya itulah menjadi terpadu dan menciptakan nada yang indah. Jika kita boleh mengikuti irama kehidupan kita hingga saat ini, seperti lanunan lagu tersebut, tentu kita bisa pasti merasakan hal yang demikian. Terkadang kita menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi tiba-tiba muncul masalah yang semakin lama, semakin memuncak. Namun di sisi lain, kesempatan kita untuk merasakan masalah itu, semakin hari, akan semakin meredah, dan sehingga dapat teratasi kemudian. Tiba-tiba kita dapat merasakan suka cita, dan bisa juga tiba-tiba merasakan duga cita. Itulah irama kehidupan yang terus kita jalani. Tetapi jika kita mau menerima semua itu, menjadi bahagian dari kehidupan kita, maka kita akan menikmatinya, layaknya menikmati lentuman lagu kesukaan kita. Pemasmur di sini mengungkapkan, bahwa Tuhan layak untuk dipuji atas kebesaran dan keperkasaan. Banyak yang sudah dilalui umat Israel, begitu panjang perjalanan kehidupan yang mereka lalui, hingga sampai akhirnya mereka keluar dari pembuangan. Merenungkan semuanya yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka, maka tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kasih setia Tuhan yang besar terhadap umat ciptaannya, patutlah dipuji. Walaupun terkadang umatnya itu meragukan kuasanya, dan bersungut-sungut bahkan melupakan Tuhan. Tetapi lihatlah, Tuhan tetap sedia terhadap perjanjian kekalnya. Sampai pada akhirnya, pernyataan kasihnya yang terbesar, dia perlihatkan dengan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia di dalam Yesus. Lantas bagaimana dengan kita memuji Tuhan? Pemasmur mengungkapkan dalam sairnya, dalam masmur yang lain. Dia katakan di sana pujilah dia dengan tiupan sangka kalak, dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting, dengan ceracap yang berdentang. Artinya memuji Tuhan digambarkan di sini adalah penuh dengan sukacita, menyambut segala perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Namun, tidak semua orang dapat memainkan alat musik, dan mungkin juga tidak semua orang memiliki alat musik itu. Atau bahkan tidak semua orang memiliki suara indah untuk bernyanyi. Akan tetapi, memainkan alat musik, dan bernyanyi, bukanlah satu-satunya cara untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidaklah terbatas oleh alat, tidak terbatas oleh keadaan, tempat, dan waktu. Sukacita kita untuk memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Nada pujian yang terindah bagi Tuhan adalah kehidupan kita itu sendiri. Saya akan memuji Tuhan dengan akal dan pikiranku, melalui pekerjaan dan jabatan, sikap dan perilaku, dengan demikianlah kita harus memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sebagaimana ciptaan Tuhan lainnya juga turut memuji kebesaran Tuhan, yaitu melalui rencana Tuhan atasnya. Tidak ada dari segala ciptaan Tuhan yang hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan. tetapi semuanya harus memuliakan nama Tuhan. Demikianlah kita sebagai manusia ciptaannya. Juga harus memuji Tuhan dengan menjalani kehidupan ini sebagaimana rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang memperkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu yang terus memelihara kehidupan kami. Maka ajarilah kami Tuhan untuk terus bersyukur kepadamu untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kami. Berkatilah kami. Lindungilah kami untuk menjalani hari-hari hidup ini. Dan ajarilah kami terus bersyukur untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih.